Sedara selain menangkap tiga pelaku pengeroyokan Adi Armando, polisi juga menangkap seorang provokator yang ikut memprovokasi pengeroyokan. Pelaku itu bernama Arief Pardiani. Pelaku terbukti melakukan provokasi kepada massa terkait keberadaan Adi Armando di demo 11 April di depan gedung DPR. Tersangka Arief telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Nantinya polisi akan mencari keterkaitan provokator dengan enam orang pengeroyok Adi Armando. Perlu juga menambahkan kepada terkandekan bahwa di samping enam pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ini ada juga satu orang pelaku lain yang di luar dari enam ini yang telah kita tangkap atas nama Arief Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arief Pardiani. Ini yang kalau terlihat di video yang beredal di Medsos yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Di antaranya... NKW masih berbincang dengan Isla Barawi serta Damai Hari Lubis terkait dengan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Adi Armando di demo 11 April di depan gedung DPR. Pak Damai tadi Pak Isla menyatakan bahwa pemukulan terhadap Adi Armando berbasis kebencian karena tidak ada hubungannya kehadiran Adi Armando di demo 11 April dengan pemukulan oleh sekelompok orang. Anggapan Anda? Ya, jadi begini. Saya mau bicara hukum dulu. Baru politik sedikit saja. Masalah kalau sebuah peristiwa pidana itu tentu ada faktor sengaja dilakukan atau dolus atau mensre. Nah, pelaku-pelaku di sini yang praduga tak bersalah ini siapapun pelakunya tidak jelas. Mungkin dia memisah kelihatannya di dalam foto itu seolah memukul. Jadi jangan-jangan ngejas dulu. Nah, sekarang apakah orang-orang yang ada di sini ada faktor rencana tadi, dolus. Dulus delikti. Menurut Anda ingatnya apa? Untuk mematah si Adi Armando datangi lokus delikti. Lokus tempat terjadinya tindak pidana. Apakah ada? Tentu kita harus buang itu semua. Kalau ada tentu boleh. Kalau cara politik dicurigai adalah kawan-kawan Adi Armando yang kita tahu sebagai dalam garis politiknya bahwa orang-orang tersebut mendukung Jokowi Tiga Periode. Dia tidak. Kalau bicara politik, bicara duga-dugaan, apakah tidak mungkin itu kawan-kawan Armando yang membawa dia ke sana? Kalau tidak, kita buang. Misalkan tidak. Dia sendiri. Berarti dia tidak peka bahwa orang banyak yang tidak suka sama dia. terbukti sudah jadi tersangka 7 tahun belum naik. Nah, itu kalau mau digariskan politik tadi. Oke. Baik. Karena menyatakan terbukti banyak orang yang tidak suka sama dia. Adalah hukum. Bukan politik. Tapi, saya ikuti alurnya. Kalau mau bicara di perang antagonis, kenapa? Saya tidak sebut siapa-siapanya. Kenapa 7 tahun tersangka tidak naik? Sudah, waktu yang tidak normal keburu daruarsa supaya tahu AP 78. Nah, jadi begitu. Yang datang Adi Armando. Dia tidak peka. Dia telah melakukan tindak pidana verbal. Tindak pidana verbal? Itu adalah tindak pidana verbal. Oke. Bukan AP. Pak Isla, dikatakan ada tindak pidana verbal oleh Adi Armando. Ya, saya terbukti ini persoalan saya ini. Oke, ditahan Pak Adaman. Ya, saya ini persoalan lain ya. Kalaupun misalnya Pak Damai ini adalah pelapor dari Adi Armando dan perkaranya tidak jalan-jalan, ini tidak kemudian orang-orang tidak merasa berhak untuk melakukan penginjakan pemukulannya di jalan raya. Jadi, menurut saya, Pak, Bapak ini kan katanya ahli hukum. Tapi kok tidak bisa menghargai orang berbicara? Jangan persoalan kecil kalau misalnya ini. Silakan, Pak Isla. Pak Damai ditahan dulu. Mohon maaf, saya terus terang begini. Persoalan ini harus dilihat secara jernih bahwa bagaimanapun ini adalah asas kebencian yang dijalankan kemudian orang melakukan penganiayaan terhadap siapapun yang tidak disukai. Ini, ini yang saya melihat pada tataran itu. Yang kedua adalah Adi Armando di sini hadir ke tempat ini dengan resiliensi kepentingan yang sama bahwa dia menolak tiga periode jabatan presiden. Ini sama persis dengan orang-orang lain yang hadir di sana. Ini jelas. Tapi, mengapa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Adi Armando dengan kepentingan yang sama untuk berunjuk rasa itu tapi tapi dia melakukan pengeroyokan terhadap Adi Armando. Ini kan pertanyaannya. Satu, menurut saya inilah asas kebencian itu. Ini adalah radikalismenya yang terjadi di situ. Dan ini ada faktor ideologis juga terjadi di situ. Dia meneriakan takdir lalu dia melakukan penyiksaan terhadap Adi Armando. Nah, ini adalah dua hal kepentingan itu yang harus kita garis bahwa bahwa ini bukan sesederhana urusan politik bukan sesederhana urusan kebencian tapi ini juga ada faktor ideologis di situ. Nah, ini yang harus kita pahami ya bahwa ini tidak sesederhana yang kita saksikan ini bukan pengeroyokan Jambret bukan pengeroyokan seorang pelaku pegal. Yang dikeroyok ini seorang Adi Armando loh. Oke, Pak Isla tapi kan tadi disebutkan oleh Pak Dambay bahwa Adi Armando memancing tahu ada orang tidak suka dia di sana tapi dia kemudian datang. Tentunya ada di sana. Mana mungkin ada orang mau menjadi seorang pemancing menjadi seorang pemancing pasang badan untuk datang ke kelompok yang sudah tahu akan mengeroyok dia. Dia kan seolah-olah pasang badan gila apa. Saya tidak setuju dengan teori ini sebenarnya. Tidak mungkin dia itu mau menjadi seorang pemancing datang ke tengah kerumunan hanya untuk rela digebukin orang sebegitu banyaknya. Ini menurut saya tidak masuk akal dan ini menurut saya ini omong kosong ini tidak usah dilemparkan teori-teori begitu. Ini tidak akan demikian. Tidak ada pancingan. Tidak ada pancingan di sana dan silahkan Pak Damai. Dia tidak tahu diri. Bukan pancing dipukuli. Dia pikir situ ada keamanan sama satu suara. Tadi Anda bicara juga kembali. Tidak ada politik tapi ideologis. Ideologis itu apa bedanya dengan politik? Ada takbirnya. Anda itu dari mana ceritanya? Kenapa kalau tidak politik kenapa bukan kawan dia pecah kongsi yang tidak suka dia menolak tiga priode itu yang melakukan atau provokator lain. Anda tidak boleh bicara seperti itu. Ini peraduga tak bersalah. Apalagi unsur pidana Anda bawa ke politik. Anda bawa ke ideologis. Bukan mancing dia gila untuk pancing mukuli bukan. Dia tidak manusia tidak tahu diri. Terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak diprotes di media sosial. Dia kan peselancar. Dia tahu banyak orang tidak suka sama dia. Itu manusia tidak tahu diri. Bukan masalah dia dokter. Dokter yang tidak tahu diri. Tidak paham dengan ilmu politik. Itu politik kenyataan. Kok dia mau datang ke tempat seperti itu tempat terbuka? Itulah. Tidak ada niat buruk. tidak ada politik disini. Kalau bicara 1.70 1.70 itu unsur-unsurnya. Dibenuhi gak? Bukan politik ideologis. Anda tidak politik ideologis. Itu Anda ngomong ambigo namanya. Itu ambigo. Kamu dapat poin ya. Kwa Isla silahkan. Ya saya terus terang begini ya. Saya menghargai apa yang dikatakan oleh Pak Damai. Pak Damai ini kan memang seolah-olah semua punya hak untuk Praduga tidak bersalah. Tapi dia telah melakukan aksi-aksi prejudis terhadap Adi Armando. Dia pelapor hanya pada satu kasus misalnya. Tapi dia membaca ada 10 perkara yang tidak naik yang kasusnya tidak naik dan sebagainya. Bicara itu bicara satu saja tersangka makanya jangan bawa antagonis bawa ini kita menjelanya wujud ada 1.70 ada 11 April begitu saya juga tersinggung. Bukan arti orang yang sudah tersangka tapi perkara itu hanya editan bagaimana kalau ternyata beraduga tidak bersalah. Itu lebih baik kita kupas 1.70 Bukan saya berikan kesempatan ke Pak Isla. Ini adalah bukan berarti Adi Armando orang-orang punya hak untuk mengeksekusi dia dan menyiksa dia di jalanan. Orang-orang yang statusnya tersangka sampai hari ini statusnya tidak jalan banyak Eji Sudhana juga Bakhtiar Nasir juga pernah jadi tersangka apa apakah dia kemudian orang-orang punya hak untuk mempersekusi dia di jalanan tidak semua orang hak untuk dilindungi kesehatan dan keselamatan fisiknya setiap warga negara punya hak untuk dilindungi jangan padamai merasa dia ini seorang tersangka kasus padamai jadi tidak ada hak untuk persekusi jangan bawa politik itu maksud saya padamai poinnya adalah tidak ada hak untuk mempersekusi meskipun Adi Armando statusnya sebagai tersangka tidak ada hak untuk memukul kita kalau bicara hukum tidak ada orang boleh berbuat kekerasan tapi ingat Adi Armando juga telah membuat kekerasan secara perbal 10 kali lebih laporannya melalui undang-undang ITE itu kejahatan perbal tidak ada fisik dilakukan persekusi nah nah ada orang melakukan itu apa sebabnya kan gitu kausalitas disini memang tidak dikenal dalam bidana tapi seorang dokter yang tahu dia dibenci banyak orang membenci datang hak dia datang lagi suara sama tapi dia harus mengerti bahwa orang banyak yang gak suka artinya tidak ada disini oke tapi kan tidak menjadi alasan untuk dilakukan persekusi meskipun tersangka dia pada saat di lokus delikti tersebut dia memancing lagi itu Pak Isla silahkan singkat saja supaya singkat saja setiap manusia di negara ini setiap manusia ya setiap manusia di negara ini dilahirkan dengan harga diri yang sama semua orang punya hak untuk hadir keterumunan apapun kalau saya tidak menyeret paksa ke dalam ranah politik ini adalah momentum politik unjuk rasa ini momentum politik ini unjuk rasa menolak tiga periode terhadap presiden ini telah politik orang-orang yang mengeroyau Adi Armando itu hadir pada saat momentum politik itu pasti ada resiliensi politik disitu baik Pak Isla dan juga Pak Damai saat ini sudah proses oleh polisi kita ketunggu bagaimana proses ini berlangsung di kepolisian terima kasih Pak Isla Barawi terima kasih juga Pak Damai Hari Lubis selalu bergabung di Kompas Petang